Toba adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dengan kota Baligie sebagai ibu kota kabupatennya. Toba merupakan satu dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, yaitu danau terluas di Indonesia. Suku yang mendiami kabupaten ini umumnya adalah suku Batak Toba dengan jumlah penduduk 206.199 jiwa, menurut sensus tahun 2020. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dan kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara. Kabupaten yang sebelumnya bernama Toba Samosir ini merupakan pemekaran dari daerah tingkat 2 Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tanggal 3 Maret tahun 2020, Kabupaten Toba Samosir berubah nama jadi Kabupaten Toba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan nama Kabupaten Toba Samosir jadi Kabupaten Toba di Sumatera Utara. Berikut ini daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 6 fakta unik Kabupaten Toba. Suku asli yang mendiami Kabupaten Toba umumnya adalah suku Batak dari sub-suku Toba. Selain Toba, etnis Batak lain meliputi Batak Simalungun, Batak Papak, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Juga suku lainnya seperti Karo, Nias, Melayu dan lain sebagainya. Ada juga etnis pendatang luar Sumatera Utara seperti Jawa, Minangkabau dan Tionghoa. Marga Batak yang mendiami Kabupaten Toba bervariasi, namun dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu Marga Keturunan Borbor, Nairasaon, Sibagot Nipohan dan Sipaet Tua. Sebagian besar penduduk Kabupaten Toba menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari luas lahan pertanian, khususnya lahan persawahan. Pada 2016, sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Toba, yaitu sekitar 34,93 persen terhadap total PDRB. Kabupaten Toba merupakan salah satu sentra penghasil padi dan jagung di Sumatera Utara. Rangkaian adat Manobur Boni, menabur benih, dimulai dengan petua dari pemimpin adat, yang intinya berharap benih yang ditabur bisa tumbuh dan bermanfaat bagi warga desa. Dengan lantunan musik khas Batak, kaum inang sebutan para ibu, berjalan menuju sawah untuk melakukan penaburan benih. Acara adat yang sayangnya sudah jarang dilakukan ini acap kali dianggap sebagai ajang silaturahmi warga kampung. Selain itu, kembali melestarikan tradisi leluhur yang sudah lama hilang. Salah satu tempat yang masih kental akan budaya khas Bataknya adalah Desa Wisata Mead di Balige, Kabupaten Toba. Desa ini merupakan sentra pembuatan ulos jenis ragi hotang yang jadi warisan kebanggaan masyarakat Batak yang sangat melegenda, karena sudah berusia ratusan tahun. Ragi hotang sendiri merupakan jenis kain ulos yang diberikan pada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat, atau biasa disebut dengan ulos hela, pemberian sebagai simbol orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya dinikahi laki-laki yang disebut sebagai menantu. Demi memperkenalkan keindahan dan kebudayaan budaya Batak di Desa Mead, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program daya Desa Mead, pernah bekerja sama dengan Rumah Karya Indonesia dan Mahasiswa Politeknik WBI, menyelenggarakan Mead Art Festival. Festival bertajuk Festival Ulos Ragi Hotang, ini menyajikan berbagai kegiatan menarik tentang kebudayaan dan keunikan di Desa Mead yang digelar pada November tahun 2021. Festival diisi beragam acara menarik, dan tentunya mengedukasi tentang budaya di desa wisata tersebut. Kabupaten Toba merupakan tanah kelahiran beberapa tokoh penting di Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan nasional Sisingamangaraja XII. Pemilik nama lengkap patuan bosar Ompu Pulau Batu Sinambela ini adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 1961, berdasarkan SK Presiden Ri No. 590 Garis Miring 1961. Semula, ia dimakamkan di Tarutung Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung Bali G pada tahun 1953. Selain itu salah seorang pahlawan revolusi DI Panjaitan, juga lahir di Bali G Toba, pada tanggal 9 Juni tahun 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ada beberapa kuliner khas Kabupaten Toba, salah satunya adalah naniura yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya, berbeda dengan masakan lain, naniura diolah tanpa menggunakan api, hanya dimarinasi dengan berbagai bumbu olahan khas Batak berwarna kuning dan dibiarkan hingga dagingnya lembut. Ada pula mie gomak atau biasa disebut spagetinya orang Batak, makanan ini memang menggunakan mie khusus spageti, namun kuahnya dibuat berbeda menggunakan kuah santan, pada toppingnya terdapat taburan ikan teri, tahu yang dipotong kecil kotak-kotak dan telur bulat. Tidak perlu menambahkan sambal karena kuah dari mie gomak sudah pedas, selain itu ada manuk napinadar bentuknya seperti rendang, tapi menggunakan ayam kampung, biasanya makanan ini disajikan di acara adat. Terima kasih telah menonton!